Dacemate Monster Hunter udah bisa kalian pesen di Kayamba Monster Stuff. Banyak bagian desain yang keren-keren. Kalian juga bisa pesen custom desain Dacemate kalian sendiri. Langsung aja cek link di kolom deskripsi. Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak sekali lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup. Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi, seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup. Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia. Monster Makhluk yang juga hidup menempati ekosistem, beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam, mengalami perubahan dari pilihan makanan, tepat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak di tahap seperti yang kita temui hari ini. Cerita Monster kali ini membahas eksistensi sekilas mirip manusia. Memiliki beberapa ciri yang menunjukkan keturunan Wyvern, telinga runcing, tangan berjari empat, dan umur yang lebih panjang. Wyveria Di dunia Monster Hunter, tempat monster raksasa menguasai daratan dan kekuatan alam yang sangat kuat membentuk setiap kehidupan. Misteri yang tenang masih ada di mana-mana. Di antara manusia dan monster terdapatlah ras yang setua daratan itu sendiri. Ras yang disilemuti oleh kerahsiaan, kebijaksanaan, dan hubungan dengan Wyvern mengerikan yang mendominasi dunia ini. Mereka adalah Wyverian. Misterius, penuh teka-teki, dan mungkin merupakan kunci untuk memahami rasia terdalam dari dunia ini. Wyverian dalam bahasa Jepangnya disebut sebagai Ryu Jinzoku. Wyverian berpikir secara berbeda dari manusia. Mungkin sebagian karena rentang hidup mereka yang lebih panjang, dan sering dianggap lebih cerdas dan rasional daripada manusia. Beberapa Wyverian memiliki pendidikan yang luas. Lebih dari yang dapat dipelajari oleh manusia dalam rentang waktu yang memungkinkan dan ahli dalam banyak sekali jenis pengetahuan. Mereka lebih selaras dengan alam. Mereka juga lebih damai daripada manusia. Dan jauh lebih suka menghindari konflik. Namun mereka tetap memegang dan mengakui nilai seorang hunter. Faktanya, mereka juga adalah hunter pada generasi pertama. Tetapi pada akhirnya sudah berhenti atau pensiun pada serikat hunter atau guild yang berpusat pada manusia dan beralih menjadi peran pendukung di belakangnya. Saat ini hanya ada sedikit saja hunter Wyverian dan tetap dianggap langka. Humor seorang Wyverian juga dianggap cukup aneh menurut standar manusia. Wyverian hidup berdampingan secara damai dengan manusia dan sering sekali tinggal bersama mereka. Terutama orang-orang yang sudah tua dan melewati masa jayanya. Wyverian yang lebih muda dikenal suka sekali berpergian jauh ke tempat yang lebih luas. Sering sekali juga menemani manusia. Bagian pertama, siapakah Wyverian? Wyverian bukan sekadar pengamat di dunia yang berbahaya ini. Mereka adalah penjaganya. Dengan telinga yang panjang, kaki berbentuk digitigrade, bercakar, dan memiliki semacam kebijaksanaan. Wyverian sangat berbeda dari manusia. Tetapi apa sebenarnya eksistensi dari mereka ini? Nama mereka, Wyverian, menunjukkan hubungan yang jelas dengan Wyvern, kelas monster yang dominan dalam ekosistem. Apakah mereka merupakan kerabat jauh dari makhluk berbahaya ini? Atau apakah mereka merupakan sesuatu yang sama sekali berbeda dari para Wyvern? Bagian 2, Misteri Evolusi dan Hubungan dengan Monster Untuk memahami Wyverian, kita harus menjelajahi berbagai ciri fisik dari mereka. Bagian kaki mereka yang berbentuk digitigrade, bercakar menunjukkan garis keturunan yang berevolusi untuk memanjat medan berbatu, atau menjelajahi hutan yang lebat, persis seperti ciri yang pernah kita lihat pada Wyvern, seperti Rathalos, atau Nargakuga. Telinga mereka yang runcing juga membangkitkan dari berbagai macam ciri Wyvern yang tajam dan bersudut. Namun kecerdasan dan rentang hidup mereka yang panjang sangat berbeda dari monster yang biasa kita kenal. Mungkinkah mereka berbagi nenek moyang yang sama dengan Wyvern? Mungkin mereka juga muncul dari tempat lahir evolusi yang sama, dibentuk oleh kekuatan bioenergi yang sama, yang mendefinisikan begitu banyaknya di dunia ini. Beberapa orang berspekulasi bahwa Wyvern berevolusi di lingkungan yang kaya akan bioenergi, bersama dengan monster dan elder dragon. Energi inilah yang akan memberikan kekuatan pada kehidupan dan kehancuran. Mungkin telah membentuk mereka menjadi seperti sekarang ini, atau biasa kita sebut sebagai hibrida alam. Bagian ketiga, hubungan dengan peradaban kuno. Bangsa Wyvern bukan hanya makhluk alam, tetapi juga merupakan bagian dari makhluk sejarah. Banyak yang percaya bahwa mereka memainkan peran penting dalam kebangkitan dan kejatuhan dari peradaban kuno. Masyarakat yang memiliki kekuatan tak terbayangkan di atas monster dan alam. Runtuhan peradaban ini yang tersebar di seluruh dunia, memiliki ciri khas keterampilan dan pengetahuan dari bangsa Wyvern. Mungkinkah mereka adalah bagian dari pemimpinnya, yang membentuk koeksistensi manusia dan monster pertama kali, atau apakah mereka merupakan bagian dari penyintasnya, yang kemudian mundur ke alam liar setelah keruntuhannya. Kasus yang serupa tentang pengetahuan kuno dapat kita lihat pada jalan cerita Monster Hunter 4 Ultimate di desa Qatar, di mana pengetahuan kuno mereka masih menyimpan rahasia tentang keberadaan Dalamadur dan reruntuhan tempat yang ada di sana. Mungkin teori yang paling meyakinkan terletak pada hubungan mereka dengan Elder Dragon. Monster-monster seperti dewa, merupakan kekuatan dari alam itu sendiri, yang mengwujudkan unsur-unsur dan energi yang jauh melampaui pemahaman manusia. Bangsa Wyvern dengan pengetahuan mendalam dan hubungan spiritual mereka dengan dunia, tampaknya sangat memahami makhluk-makhluk ini dengan cara yang tidak dapat dipahami oleh para manusia. Mungkinkah bangsa Wyvern diciptakan atau dipilih oleh Elder Dragon untuk bertindak sebagai mediator? Apakah mereka merupakan jawaban alam untuk menyeimbangkan kecenderungan manusia yang merusak? Bagian 5 Masa Depan Wyvern Saat ini Wyvern berperan sebagai pandai besi, peneliti, dan guildmaster yang sering sekali diam-diam membimbing hubungan manusia dengan dunia. Namun jumlah mereka yang semakin sedikit dan persilangan dengan manusia menimbulkan pertanyaan tentang masa depan mereka. Apakah mereka merupakan peninggalan dari era lampau yang akan memudar menjadi sejarah? Atau apakah mereka berevolusi menjadi sesuatu yang baru? Menyebatani kesenjangan antara manusia dan monster untuk menciptakan dunia yang lebih harmonis? Bagian 6 Teori asal-usul Wyverian Dari mana Wyverian berasal? Teori tentang asal-usul mereka sangat berlimpah, tetapi tidak ada satu jawaban yang benar-benar cocok. Namun setiap teori menjelaskan bagian dari teka-teki yang berbeda, memperdalam misteri keberadaan mereka. Satu teori menyatakan bahwa Wyverian adalah hasil dari evolusi paralel, berevolusi dalam ekosistem yang sama dengan Wyvern. Kedua spesies dibentuk oleh lingkungan yang kaya akan bioenergi yang menominasi dunia monster hunter. Seiring berjalannya waktu, Wyverian sering sekali beradaptasi dalam kecerdasan dan ciri-ciri fisik yang mereka miliki. Menjadi bagian dari penafsir alam, sementara Wyvern menjadi penegaknya. Teori lain menempatkan Wyverian di jantung dari peradaban kuno. Sebagian orang percaya bahwa mereka direkayasa atau ditingkatkan oleh peradaban itu sendiri. Memadukan sifat manusia dan Wyvern untuk menciptakan makhluk yang secara unik cocok untuk memahami kedua sisi dari dunia ini. Rentang hidup mereka yang panjang, fitur bagian cakar di kaki, dan kebijaksanaan menunjukkan bahwa mereka adalah perantara alam atau mungkin juga bagian dari penjaga peradaban kuno. Lalu kemudian teori yang paling mistis, bahwa bisa jadi Wyverian disiptakan atau dipilih oleh Elder Dragon itu sendiri. Makhluk seperti dewa ini memancarkan banyak sekali bioenergi, dan kehadiran mereka sering sekali mengubah tanah yang mereka tempati dan makhluk yang ada di sekitar mereka. Mungkinkah Wyverian lahir dari energi ini, yang dirancang untuk menjadi penjaga kesimbangan yang rapuh antara kehidupan dan kehancuran dunia? Apakah mereka merupakan respon yang disengaja terhadap kebangkitan manusia dan keinginannya untuk mendominasi alam ini? Apapun asal-usul dari Wyverian, bangsa mereka mewujudkan harmoni antara kecerdasan manusia dan keliaran alam. Mereka adalah jembatan hidup antara dua dunia, warisan yang tetap misterius sekaligus penting di saat yang bersamaan. Bagian 7 Fakta Unik Tentang Wyverian Wyverian tidak hanya misterius. Mereka penuh dengan kekasan dan sifat unik yang membedakan mereka. Yang pertama adalah umur panjang yang tak terukur. Wyverian hidup selama berabad-abad, menjadikan mereka saksi bagi para hunter dari berbagai generasi dan peristiwa monumental dalam sejarah. Kebijaksanaan mereka sering sekali memandu keputusan guild, menjadikan mereka sangat diperlukan untuk keseimbangan dunia. Yang kedua adalah sifat hibrida. Sementara Wyverian murni menampilkan ciri-ciri yang dilebih-lebihkan, seperti bentuk kaki di JT grade. Hibrida lebih mudah menyatu dengan masyarakat manusia. Kemampuan beradaptasi mereka menunjukkan fleksibilitas luar biasa dari biologi mereka dan keterbukaan mereka untuk hidup berdampingan. Keahlian yang tak tertandingi Beberapa senjata dan baju zirah paling legendaris berasal dari bengkel Wyverian. Memaham mereka tentang biologi monster memungkinkan mereka untuk menciptakan alat yang menyeimbangkan kekuatan mentah dengan presisi yang tak tertandingi. Yang berikutnya adalah koneksi dengan alam. Suku Wyverian sering sekali hidup selaras dengan alam. Membangun rumah dan pos terdepan mereka di tempat-tempat yang menyatu dengan alam. Gaya hidup mereka juga mencerminkan rasa hormat yang mendalam terhadap ekosistem itu sendiri. Selain itu mereka juga sering sekali disebut sebagai penjaga rahasia yang diam-diam. Suku Wyverian dikenal menyembunyikan pengetahuan tertentu, khususnya tentang Elder Dragon dan teknologi kuno. Apakah mereka melindungi manusia atau melindungi dunia dari manusia? Ciri-ciri unik ini menjadikan Wyverian lebih dari sekadar ras lain di dunia monster hunter. Mereka adalah pengasuhnya, pencatat sejarahnya, dan mungkin warisannya yang paling penting. Lalu apa kesimpulan yang kita ambil dari keberadaan Wyverian? Bangsa Wyverian lebih dari sekadar misteri. Mereka adalah bukti nyata kesimbangan alam dan perjalanan waktu. Asal-usul mereka mungkin diselimuti oleh kerasiaan. Tetapi warisan mereka bertahan dalam setiap perburuan, setiap bengkel peralatan, dan setiap pencarian untuk memahami dunia yang liar ini. Mungkin suatu hari nanti rasia bangsa Wyverian akhirnya akan terungkap. Sampai saat itu mereka tetap menjadi penjaga dunia yang penuh dengan monster, sejarah, dan keajaiban. Nah, gimana? Kalian suka? Tulis di kolom komen. Bagaimana pendapat kalian mengenai keberadaan Wyverian? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.